Sebelum membahas terkait apa itu FNB, sebelum kita bahas terkait apa itu bisnis, bisnis mikro, menengah, untuk bisnis skala besar, sekarang saya tarik mundur dulu terkait materi mengenal diri sendiri. Bicara mengenal diri sendiri, saya sedikit mengutip, kesuksesan hanya dimiliki oleh orang yang mampu mengenal dirinya sendiri. Jadi ada istilah, bareng siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya, nah kayak gitu. Kenapa ini saya ucapkan di awal kelas? Karena goal kita dalam melakukan sebuah pekerjaan itu harusnya kita happy. Sesuai passion, nggak mengeluh, bisa total, tapi tetap harus ingat sama Tuhan. Nah istilahnya seperti itu. Jadi kita harus tahu apa sih tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita sebenarnya bahagia dan bermanfaat, tujuannya kan dua itu. Nah ternyata di ranah bisnis atau entrepreneurship, itu harus ada. Itu nanti di beberapa kelas akan saya jelaskan. Sebelum kita masuk ke ranah bisnis, kita ini jadi marketing, kita ini jadi pegawai, investor atau yang mana, kita harus kenal diri kita, sehingga waktu masuk nyemplung itu enak. Enggak, 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 enggak bingung ya. Wah ini saya udah terlanjur jadi tentara, tapi kok saya enggak happy. Saya udah kerja di sebuah perusahaan, tapi saya enggak pernah datang, absen, setelah itu jualan online. Itu sering yang seperti itu. Jualan online, jadi banyak sekali karyawan yang waktu datang di tempat kerja, enggak melakukan pekerjaannya, tapi melakukan pekerjaannya dia sendiri. Itu banyak juga yang seperti itu. Jadi, kadang kita melakukan sebuah pekerjaan, tapi kita enggak happy, kita setengah-setengah, atau bahkan pengguguran kewajiban. Nah, sebelum kita bisnis, yang nanti kita keluar modal, sebelum kita mempunyai profesi A atau B, ada baiknya kita persiapkan, kita kenal diri kita, jadi biar enak. Tujuannya di situ, biar happy dan bawa nilai manfaat. Jadi, sebelum bahas lebih jauh terkait apa itu bisnis, apa itu entrepreneurship, atau profesi yang lainnya, saya pengen bahas tentang 4 kuadran cash flow, ala Robert Kiyosaki. Jadi, ada 2 kuadran, yang pertama kuadran kiri, kedua kuadran kanan. Jadi, kuadran kiri ini pendapatan terbatas, bukan otak kiri ya, bukan, tapi kuadran kiri dan kuadran kanan ini pendapatan tidak terbatas. Nah, bicara kuadran, bicara pendapatan, ini biar kita nanti ke depannya itu bisa fokus. Kalau kita tujuannya mengabdi, ya mengabdi. Enggak, ganti haluan. Pengennya mengabdi, jadinya memperkaya diri. Atau pengennya jadi seniman, eh akhirnya bukan menciptakan karya. Nah, itu banyak juga yang seperti itu. Atau kita punya bisnis, tapi gak punya goal. Banyak sekali yang punya model, jalan bisnis, tapi ditanya, produkmu, USP-nya apa? Gak tahu. Nilai manfaatnya apa? Gak tahu. Terus, apa lagi ya? Plan 5 tahun ke depan apa? Gak tahu. Sehingga bisnisnya sepi, yang disalahin pasar. Kadang seperti itu. Jadi, banyak sekali contoh. Jadi, disini nanti ada rumus ESBI. ES. E ini artinya employee. Jadi, yang pertama, ini E. Employee. Itu karyawan. Karyawan, pendapatannya terbatas. Meskipun secara salary gede. 100 juta, 500 juta, 1 M. Tetap bisa dihitung. Pendapatan saya, 1 bulan 500 juta. Kalau setahun 6 M. Kalau 10 tahun, ya kali. Berarti berapa? 60 M. Misal kayak gitu. Tapi kan bisa dihitung. Dan itu terbatas. Waktu kita perusahaan bangkrut, ya kita gak dapat pendapatan di situ. Gak dapat gaji. Atau bisa saja kita dipecat dari pekerjaan. Kita gak dapat lagi pendapatan. Atau kita pension. Kita gak dapat pendapatan. Jadi, itu plus minusnya employee. Atau karyawan. Ini E yang pertama. Yang kedua, S. Istilahnya self-employee. Artinya kita mempekerjakan diri kita sendiri pada bisnis atau pada bidang. Pada bidang yang kita geluti. Salah satu contohnya, misal ada dokter, ada notaris, ada pengacara. Dokter yang membuka praktek di rumahnya, misal. Atau notaris. Atau mungkin pelukis. Pencipta lagu. Seperti itu. Seniman ya. Ini self-employee. Pendapatannya naik turun. Kadang gede, kadang turun. Naik, kadang turun. Waktu rame, oke. Manggung-manggung lumayan artis dapat duit. Musisi ya. Dapat duit waktu PPKM turun. Nah. Seperti itu. Atau dokter yang waktu dia bekerja, dia pendapatannya tak terbatas. Waktu dia sakit. Waktu dia meninggal, pendapatannya stop. Pendapatannya berhenti. Nah, itu self-employee. Kayak roller coaster. Naik turun, tapi tetap dalam batasan tertentu. Gak bisa didelegasikan. Saya dokter, nanti saya wariskan ke anak saya. Gak bisa. Saya penulis lagi, saya wariskan ke anak, juga gak bisa. Ini disebut self-employee. Di kuadran kiri, di sini, E sama S, ini pendapatannya terbatas. Bukan sedikit ya, terbatas. Bisa dihitung. Dan bisa kita kerjakan sendiri. Waktu kita stop, kita meninggal, kita sakit, cacat tetap, ini sudah stop. Kuadran kiri. Terus yang kedua, kuadran kanan. Jadi ada E, S, ada B sama I. B artinya business owner. Pemilik bisnis. Membuat sebuah perusahaan, kemudian diwaralah bakan. Atau membuat sebuah perusahaan, kemudian dia cari mitra. Kemudian, banyak ya, banyak yang bisa dilakukan di, dilakukan oleh business owner, sehingga pendapatannya tidak terbatas. Modal 1 juta, bikin toko dalam 1 tahun, jadi 100 juta. Kemudian dibuka franchise. Waralaba. Ada orang yang membeli waralabanya, bekerja sama. Akhirnya dia dapat royalty. Mungkin 3 persen, mungkin 5 persen. Awalnya satu franchisee istilahnya. Setelah 5 tahun, jadinya 100 franchisee. Itu kan lumayan. 5 persen kali 100 saja, omsetnya berapa. Ini pendapatannya tidak terbatas. Di kuadran kanan di sini, selain business owner yang terakhir, tadi business owner, terakhir adalah investor. Investor ini adalah asetnya yang bekerja. Dia tidak bekerja. contohnya orang yang membeli saham, orang yang investasi di sebuah perusahaan, perusahaan mikro, perusahaan menengah, itu bisa disebut investor. Investor, pendapatan bisa tak terbatas, tanpa harus bekerja. Banyak sekali contoh investor yang sukses. Tapi dari kuadran kiri atau kanan, kita harus kenal diri kita. Jangan goalnya cuma duit, duit, duit. Tidak semua orang kok happy dengan banyak duit. Tidak semuanya. Karena duit itu cuma sedikit pembeda. Kalau seandainya ada orang yang nyaman di E, posisi employee, saya nyaman kok jadi polisi, saya nyaman jadi tentara misal, gaji ngepas, UMR misal. Saya happy kok. Ya, tidak masalah, jalani saja. Atau mungkin ada orang yang cukup senang dengan seniman, jadi seniman, ada orang yang senang jadi dokter, ya jalani saja. Atau ada orang yang karakternya dia suka bisnis, suka ketidakpastian, suka bekerja 24 jam kali 7 hari dalam satu minggu. Monggo dikerjakan, yang penting happy. Terakhir ada orang yang suka investasi, suka mempelajari bisnis orang, kemudian dia inject, dia invest di situ. Monggo, bisa juga. Atau beberapa orang dari ESBI, ini tadi ya. Orang bertahap E dulu, S baru B terus I. Bisa saja. Awalnya karyawan, setelah nanti 5 tahun saya akan, sekarang saya kerja di perusahaan kecil, setelah 5 tahun nanti saya akan buka dokter praktek, misal pertama ini ya, misal salah satu contoh, sekarang saya buka, saya sebagai barista, misal. Karena ini temanya F&B, saya sebagai barista. Setelah itu nanti saya larinya ke mana? Self-employee ini ke konsultan F&B. Setelah punya modal yang cukup, saya akan lari ke, saya akan membuka bisnis, apa? Kedai kopi, coffee shop, misal. Setelah nanti, ini saya waralah bahkan, saya punya bisnis sendiri, saya bikin franchise, jalan, duitnya banyak. Kemudian saya invest, saya membeli saham. Beli sahamnya Starbucks, beli sahamnya, banyak perusahaan di bidang F&B yang, yang sudah IPO, istilahnya itu. Bisa bertahap. Jadi, kenali diri kita, jangan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau enggak paham, dan jadi karyawan di sini, tapi yang dikerjakan setiap hari adalah bisnis di kantor, padahal kita digaji sama perusahaan kita, tapi yang kita kerjakan pekerjaan kita sendiri. Jadi, dari kini, nyilang langsung ke kanan. Itu istilahnya korupsi waktu juga. Itu kurang baik juga. Atau dari sini, langsung ke investor, bisa. Atau dari investor, malah turun ke karyawan, ada karyawan yang jadi investor, oke. Tapi investor karena bosen, enggak ngapa-ngapain, jalan-jalan terus. Jadi, kita harus kenal diri kita, goal kita apa. Itu sedikit terkait 4 kuadran cash flow. Yang waktu kita pelajari, kita pelajari secara detail, ternyata goalnya itu bukan duit. Tapi, bagaimana memanage diri kita sendiri, biar kita happy dan bermanfaat. Oke. Sekian dulu. Untuk penjelasan terkait bagaimana mengenal diri kita sendiri, bagaimana menilai diri kita sendiri, sebelum kita mempelajari materi-materi yang lainnya. Jadi, biar, oh iya, saya tak jadi barista saja. Oh iya, saya tak jadi konsultan. F&B misal. Konsultan F&B. Atau, udahlah, saya capek jadi konsultan, saya tak bisnis saja. Saya bikin produk, bikin kopi, bikin sirup, bikin apa. Saya tak jual. Karena karakter saya ternyata bukan konsultan, ternyata lebih ke bisnis. Bisa saja seperti itu. Paling itu yang bisa saya jelaskan, kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung DM saya, insya Allah, apapun pertanyaan, pasti saya bantu. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Emolji coffee.com selamat menikmati